Tapi sumasuk tidak berbisnis di Betubara itu Uang dia dapat, dia menghilang Para jemaah di masjid, kota wisata itu Tengah yakin uangnya itu dipakai untuk Membangun warung stick and shed Dan banyak lagi usaha-usahanya yang lain Setengah bisnisnya si Jam'an itu ya Jodi juga yang pegang, yang pegang asetnya Jodi itu adalah korunnya Jam'an Kalau mau membunuh Jam'an, bunuh dulu Jodi Bisnis-bisnis investasi yang dibuat oleh Yusuf Mansur bersama Umat Itu kebanyakan mangkrak, hampir semuanya mangkrak Dan di sisi lain, Yusuf Mansur berhasil membuat bisnis pribadinya Berinvestasi kepada warung stick and shed Dan itu berhasil teman-teman Dari mana dunia? Apakah Yusuf Mansur bisa menjelaskan itu? Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Salita Walid Untuk menghentikan Yusuf Mansur Harus dimulai dari Jodi Brotosuseno Pemilik utama atau pemilik dari warung stick and stick ini teman-teman Jodi Brotosuseno sudah lama kenal dengan Yusuf Mansur Dan tidak diketahui pasti Dari mana mereka mulai akrab sampai seperti hari ini Menjadi partner bisnis Tapi setidaknya apa yang dikatakan oleh Bapak Iqbal Menurut saya masuk akal Bahwa Jodi Brotosuseno ini adalah diibaratkan korunnya Yusuf Mansur Jadi untuk menghentikan Yusuf Mansur harus dimulai dari Jodi Brotosuseno Jadi Brotosuseno ini adalah orang Yang kemudian bekerja sama dengan Yusuf Mansur Mengelola bisnis kuliner bernama warung stick and stick Makanya kenapa dari belakangan ini Kami kemudian menyuarakan untuk terus memboikot warung stick and stick Karena sampai hari ini teman-teman Sampai hari ini Belum ada klarifikasi apa-apa dari Yusuf Mansur Terkait korban-korban yang kemudian muncul di pemberitaan Muncul di wawancara Pak Darso Arif Terkait korban-korban yang kemudian hari ini ditangani kasusnya oleh Pak Zaini Mustafa Belum ada tiket dari Yusuf Mansur untuk menemui para korban Sementara dia berlihat-lihat dengan bisnis kulinernya Kalau Yusuf Mansur mengatakan bahwa dia tidak punya uang Bagi saya itu omong kosong Dan kalau mau dibilang bahwa Yusuf Mansur tidak ada sanggup pautnya dengan warung stick and stick Kenapa sampai hari ini warung stick maupun Jody Brotosuseno belum memberikan klarifikasi terkait Yusuf Mansur ini teman-teman Seperti teman-teman ketahui bahwa Ketika beredar berita atau video lama Yusuf Mansur mengaku sebagai komisaris Grab Tidak hitung waktu lama Tidak menunggu waktu lama Tidak menunggu hari berganti Grab langsung melakukan klarifikasi Bahwa Yusuf Mansur tidak pernah terkait dengan yang namanya PT Grab Indonesia Tidak pernah Tidak pernah Sampai kemudian Yusuf Mansur tanpa malu dan tanpa muka Kemudian mengklarifikasi mengatakan bahwa dia hanya advisor di sana teman-teman Padahal sebelumnya dengan jelas dia mengatakan dia komisaris teman-teman Tapi karena memang Yusuf Mansur tidak pernah terlibat di Grab Artinya tidak pernah memegang peranan penting di Grab Hanya mengaku-ngaku saja Grab kemudian melakukan klarifikasi dengan jelas, tegas, padat Bahwa Yusuf Mansur tidak pernah memegang peranan di Grab Kemudian kita bertanya Kenapa PT Warung Stick and Sick Kenapa PT Warung ini atau Warung Group ini Sampai hari ini tidak melakukan klarifikasi Kenapa Padahal sebenarnya simpel saja Kalau memang Yusuf Mansur ini tidak pernah Bukan tidak pernah Kalau memang Yusuf Mansur ini Tidak berada di Atau tidak terlibat di Warung Stick and Sick ini Kenapa dia tidak melakukan klarifikasi segera Kan yang kita boycott ini Warung Stick and Sick teman-teman Dan saya harap kepada teman-teman yang kemudian ikut Tidak setuju dengan apa yang kemudian Sepak terjangan dari Yusuf Mansur Sebaiknya untuk memboycott, ikut memboycott Perusahaan ini Karena Yusuf Mansur beberapa kali Bukan beberapa kali Sering kali Ikut mengiklankan Warung Stick and Sick Memakai baju Warung Stick and Sick Dan kemudian merekomendasikan Warung Stick and Sick Bahkan di beberapa video dia Memang mengaku sebagai Salah satu pemilik dari Warung Stick and Sick teman-teman Makanya kenapa kemudian kita suarakan Untuk terus memboycott Warung Stick and Sick Karena Menutup lubang Yusuf Mansur adalah salah satu cara Untuk kemudian membuat Yusuf Mansur Naik ke permukaan dan berbicara teman-teman Saya yakin insya Allah Satu saat Yusuf Mansur kemudian akan naik ke permukaan dan berbicara Karena yang kita inginkan adalah Yusuf Mansur ini bertanggung jawab kepada para korban Tidak lebih dari itu teman-teman Selama Yusuf Mansur tidak menunjukkan itikat baik Untuk bertanggung jawab selama itu pula Kita akan berusaha untuk memboycott Apa-apa yang menyangkut dengan Yusuf Mansur Karena bagi kami Mungkin ini adalah salah satu cara kami melawan teman-teman Selama ini setelah beberapa tahun kami berjuang Progres yang Hasil dari apa yang kami perjuangkan itu Tidak terlalu signifikan teman-teman Hanya beberapa orang yang viral yang kemudian Diselesaikan kasusnya Apakah kemudian kita hanya harus menunggu Ribuan orang viral Baru kemudian masalah yang terselesaikan Tentu tidak teman-teman Mari kita simak Apa yang disampaikan oleh Ustaz Tabrani Nanti juga saya akan Apa namanya Tampilkan apa wawancara Sebagai refresh bagi kita Pak Darso dan Pak Iqbal Kalau semua ini punya kesadaran bersama Misalnya para korban Jemaah ini punya kesadaran bersama Lalu bangkit Oh ini persoalan cepat selesai Ini kan faktanya sekarang tidak begitu Sebagian jemaah korban itu Itu tidak mau Menggugat Yusuf Mansur Kalau kita lihat beberapa tahun kebelakang Semuanya ingin pada diam Tapi dengan sering kita Kita ulas Maka Ada juga yang tergerak hatinya Melaporkan ke polisi Mana yang melaporkan ke polisi Ketika Alat-alat buktinya lumayan lengkap Itu diproses Jadi ini memang Apa ya Nestapa pada Pada Umat Islam Ketika terlalu mempercayai Seorang ustad Terlalu mempercayai Pada di tengah Cerita Keustatan itulah Yusuf Mansur Punya kesempatan Menggondol Meraup Uang jemaah Yang harusnya Dia tunjukkan Jalan yang baik Ini enggak Dilihat ini masjid Isinya Orang-orang Kaum profesional Yang mapan Secara ekonomi Tetapi Masih baru Timbul kesadaran Beragamanya Ketika itu Nah ini dia jadikan Sebagai Kuda Troya Atau sapi perahan Sehingga Jemaah ini Mengalami Mengalami kerugian Yang cukup besar Kalau rugi Semata-mata Karena Karena Pure business Ya orang mungkin Masih bisa Menerima Walaupun Sakit Tapi Tapi Tidak berbisnis Di betul Barat itu Uang Dia dapat Dia menghilang Nah sebagian Uang itu Para jemaah Di masjid Kota wisata Itu Sangat yakin Uangnya itu Dipakai Untuk Membangun Warung stick And check Dan banyak lagi Usaha-usahanya Yang lain Nah inilah sekarang Kesadaran bangkit Jadi kalau memang Mau kasus Susu Mansur ini Diselesaikan cepat Jemaah-jemaahnya Dikorban itu Harus bangkit Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Zaini Pak Zaini Mustafa Bahwa Diduga kuat Aliran dana Yang kemudian Bisnis-bisnis ini Mangkrak teman-teman Investasi Batubara Hotel City Dan lain sebagainya Banyak teman-teman Itu tuh Kemungkinan besar Diduga kuat Itu tuh masuk Kemudian untuk Mengembangkan bisnis Warung stick and stick Tidak masuk di akal Ini bahkan dikatakan Alipa Iqbal Dia sebagai pengusaha Tidak masuk akal Ketika di saat pandemi Orang-orang semua Padat tiarap Bisnis-bisnis padat tiarap Warung stick and stick Justru malah membangun Premiumnya warung stick Dalam hal ini Doobong teman-teman Kan ini kemudian Menjadi pertanyaan Dari mana duitnya Dan sampai hari ini Semenjak video itu Beredar Belum ada klarifikasi Dari Jodi Broto Soseno Yusuf Masur Maupun pihak warung stick and stick Teman-teman Bahkan kemarin ketika Padar Soarif Mendatangi PT warung stick and stick Menyampaikan surat Berupa Wawancara Kepada pihak warung stick and stick Sampai sekarang Tidak ada jawaban Teman-teman Ini ada apa sebenarnya Dengan mereka Teman-teman Ada apa dengan mereka Apakah memang ini Apakah memang Dugaan kami selama ini Bahwa Warung stick and stick ini Menjadi tempat pencucian itu Benar adanya Teman-teman Kok sampai hari ini Mereka Tidak mau berbicara Dan bungkam Seribu bahasa Seseolah-olah Ada ketakutan Kenapa sampai hari ini PT warung stick and stick Tidak memberikan tanggapan Terkait berita-berita Yang beredar Terkait Dugaan terlibatnya Yusuf Masur Dalam pencucian uang Di warung stick and stick Kenapa tidak Tidak ada jawaban Dari warung stick and stick Seolah-olah Ketakutan gitu Kan ini Aneh teman-teman Satu keanehan Bagi saya gitu Kan kalau memang Tidak terjadi Memang tidak Ada apa-apa Atau kecurigaan kami ini Salah Harusnya memberikan jawaban dong Jawaban yang meyakinkan Bahwa memang Yusuf Masur tidak Terlibat di warung stick and stick Yusuf Masur tidak ada Di warung stick and stick Atau bagaimanapun Saya pikir piang warung stick and stick Lebih cerdas gitu Harusnya bisa Memberikan tangkapan gitu Tapi kok Sampai hari ini Seolah-olah Tidak mau Apa ya Kayak Ketakutan gitu Mari kita simak Pernyataan dari Pak Iqbal Ini wawancarin Pak Darso Kurang lebih 2 tahun yang lalu Saya dengar Kasus uang 4 miliar Yang dibawa Jampan Dari Malaysia Yang ditahan oleh Pihak Imagrasi Di Batam Saya dengar Itu akhirnya Diamankan oleh Jody Mas Iqbal Pernah dengar Tidak cerita itu Aduh Pak Darso Kalau cuma 4 miliar Yang diamankan oleh Jody Masih kurang banyak Yang diamankan itu Bukan hanya 4 miliar Yang dari Malaysia Itu bukan Hampir dari Setengah bisnisnya Si Jaman itu Ya Jody juga yang pegang Yang pegang asetnya Atau mungkin keseluruhan Saya juga gak tau Tapi Gini deh Tadi saya sebutkan Di awal kita dialog Jody itu adalah korunnya Jaman Mas Iqbal Gini Pak Kalau mau membunuh Jaman Bunuh dulu Jody Katakan ke Deaktif Di Katakan ke Jaya Islam Sampaikan ini ke Ustata Berani Mereka itu salah sasaran Betul Betul Sasaran utamanya memang Gini Strategi Memakan Bubur panas Kalau kita makan Bubur panas langsung Dari tengah Gak akan berhasil Kitanya malah Yang kemudian mencelat Nanti Dari pinggir-pinggir dulu Binggir-pinggir Kan agak dingin tuh Kalau bubur Dari pinggir Kemudian nanti ketengah Cepret Kena nih nanti Si Ucup nih Astagfirullah Si Jaman ini Pinggir-pinggir ini Jody nih Jody sama Haman Yang tadi Haman nya siapa? Cewek tadi Ya ya Kalau ke sana kan Dia punya Masih keluarga Masih keluarga Gitu deh Ini saya membocorkan Strategi untuk Memenjarakan si Jaman Untuk mengalahkan lah Kalau penjara Enggak penjara itu kan Pengadilan ya Tapi minimal Untuk memojokkan Seorang Jaman Caranya Jangan dihajar terus Jaman nya Kalian yang akan terpental Karena dia memang Sangat panas pak Anda teman-teman Hajar dulu nih Pinggirnya nih Jody Jody potong kakinya Jaman Kanak kapalanya Mas Iqbal Artinya Uang sedekah Yang dikumpulkan oleh Jaman Dinikmati oleh Jody Pertanyaan Dari mana Dari mana Kalau kata Yusuf Mansur Dari mana Duitnya Kan aneh Teman-teman Ketika Yusuf Mansur Mengumpulkan Umat Lalu kemudian Mengajak Umat untuk Kemudian Melakukan Bisnis bersama Kok semua Semua muenya ini Bangkrut Teman-teman Kok semua muenya ini Tidak berjalan Teman-teman Kan aneh Gita loh Batu bara Paitren Hotel city Umroh merdeka Katanya mau bangun Kondote Moya Fidi Tabung tanah Semuanya Mangkrak Teman-teman Belum lagi Yang terbaru ini Yang juga ikut Menyeret Tama Yusuf Mansur Perumahan Kesala Mansur Kok semua ini Mangkrak Ketika orang-orang ini Sudah mengumpulkan Uang Teman-teman Dan tidak ada Penjelasan yang jelas Mangkraknya Seperti apa Ketika ada Korban-korban yang viral Kok tiba-tiba Yusuf Mansur Bisa menghubungi mereka Dan mengembalikan uang Sebenarnya Bukan cuma Mengembalikan uang Yang pengen kita tahu Ini kenapa Bisa mangkrak Dan di sisi lain Yusuf Mansur Sukses membuat Bisnis dengan orang Bernama Jodi Kan yang menjadi Pertanyaan Dari mana Duitnya Saya ulangi ya Kenapa bisa Bisnis-bisnis Investasi Yang dibuat oleh Yusuf Mansur Bersama umat Itu kebanyakan Mangkrak Hampir semuanya Mangkrak Dan di sisi lain Yusuf Mansur Berhasil Membuat bisnis Pribadinya Berinvestasi Kepada Warung stick and stick Dan itu berhasil Teman-teman Dari mana Duitnya Apakah Yusuf Mansur Misa menjelaskan itu Kan sampai sekarang Tidak ada Klarifikasi Terkait itu Tidak ada Klarifikasi Terkait itu Baik dari Yusuf Mansur Maupun Jodi Protok Suseno Ataupun pihak Warung stick and stick Siapapun itu Tidak ada Kejelasan Mengenai itu Teman-teman Kan ini Keanehan Sangat diduga Kuat Mereka ini Kong kali Kong Diduga Kuat Dari Dari Uang-uang Yang dikumpulkan oleh Pada investor Dari uang-uang Yang dikumpulkan oleh Orang-orang yang bersedekah Kemudian menjadi Satu muara Digunakan oleh Yusuf Mansur Untuk bisnis pribadi Kemungkinan besar Seperti itu Teman-teman Skenaryonya Baik kita berluas Saja Semoga kemudian Perjuangan Pak Dar Soharif Pak Zain Mustafa Dan teman-teman yang lain Diberkahi oleh Allah Selalu diberi Jalan Kemudian Insya Allah Suatu saat Diberi jalan keluar Hingga kemudian Menemui titik terang Agar kemudian Masalah ini Ketemu ujungnya Teman-teman Saya yakin Ini masalah yang besar Bukan masalah kecil Teman-teman Dan ini Uang yang kemudian Berputar dalam Tidak main-main Kok sampai hari ini Orang ini Masih santai-santai saja Padahal Banyak kemudian Orang Yang melaporkan dirinya Baik Cukup sekian dari saya Saya Ditalo Walid See you On the next videos Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton